Artis Bobby Joseph ditangkap polisi karena kasus narkoba jenis sabu, Jumat, tanggal 10 Desember 2021, dini hari. Sebelum ditangkap Bobby ternyata sudah menghonsumsi sabu di rumahnya di kawasan Cinere, kota Depok. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan mengatakan hal itu terungkap dari hasil tes urin Bobby Joseph yang positif sabu. Yang bersangkutan saat diamankan positif menggunakan sabu. Karena sebelumnya yang bersangkutan dari rumahnya di daerah Cinere, Bobby Joseph sudah gunakan sabu. Ujar Zulpan di Polres Tangsel, Serpong, Tangsel, Senin, tanggal 13 Desember 2021. Pesinetron berwajah campuran bule itu sempat mengaku kehilangan banyak pekerjaan hingga rela jadi driver ojol. Ditambah lagi kondisi pandemi saat ini membuat ekonomi tanah air jungkir balik. Bahkan dalam urusan keluarganya ia juga bercerai dengan sang istri Ayu Ningtias. Perjalanan karir di dunia entertainment tak berjalan mulus. Pada tahun 2018, Bobby Joseph terpaksa menjadi driver ojol karena sepi tawaran bermain sinetron. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton